Hi everyone, welcome back to my channel Dan kali ini masih dengan pembahasan moisturizer Jadi memang aku suka banget dengan moisturizer Dan kali ini aku mau kasih liat ke kalian beberapa moisturizer yang aku punya Dari brand Glade to Glow Ini dia koleksi moisturizer yang aku punya sejauh ini Dari brand Glade to Glow Jadi yang pertama ini ada Centella Allantuin Soothing Gel Moisturizer Ini udah pernah aku review juga Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah nonton Kalau kalian ngikutin video-video aku sebelumnya Lalu yang kedua ada Kiwi 3D Acid Acne Moisturizer Yang warna hijau pastel ini Juga baru kemarin-kemarin aku review juga di video sebelumnya Mungkin kalau kalian mau nonton detail bisa cek video aku sebelum video ini Biasanya aku akan pakai kalau misalnya kondisi wajahku itu lagi muncul beruntusan dan jerawat Nah selain kedua moisturizer ini Biasanya aku akan pakai satu moisturizer lagi Karena aku itu selalu menerapkan skin cycling dalam skincare rutin aku Jadi skin cycling itu salah satunya butuh retinoid Aku punya retinoal moisturizer dari Glade to Glow Yaitu Peach Retinoal Moisturizer yang warnanya ungu tua ini Nah jadi karena moisturizer ini memang dia itu main ingredientsnya ada HPR plus retino Jadinya pas banget nih aku pakai ketika lagi retinoid day di skin cycling rutin aku So membahas tentang retinoal moisturizer dari Glade to Glow ini Aku akan kasih tau kalian untuk main ingredientsnya di dalam moisturizer ini apa aja Beserta manfaatnya Dan info-info penting lainnya aku akan share juga So aku tetep ikutin videonya sampai akhir ya Nah jadi seperti yang aku bilang tadi Karena aku menerapkan skin cycling dalam skincare rutin aku Jadi pastinya aku akan menggunakan retino moisturizer ini Sebagai salah satu produk skincare yang aku pakai dalam skincare rutin aku Jadinya aku akan kasih lihat ke kalian Untuk foto dari kondisi wajah aku Before after pakai produk retino moisturizer ini Kalian bisa membandingkan bagaimana sih hasilnya Apakah se-efektif itu atau enggak Sebelum memperlihatkan before afternya Aku mau kasih tau ke kalian dulu untuk main ingredientsnya Seperti yang tadi aku kasih tau ke kalian Di dalam retinol moisturizer ini pastinya ada HPR plus retinol Yang fungsinya itu untuk memperlambat penuaan dini Dan juga menghaluskan kulit Jadi memang terkenal banget untuk retinol itu Maksudnya anti-aging ya Untuk kulit wajah Jadi bisa mencegah tanda-tanda penuaan dini di wajah kalian Selain tadi juga Di dalam retinol moisturizer ini Ada main ingredients lain yaitu niacinamide Nah kalian para pecinta produk skincare yang mengandung niacinamide Yaitu untuk mencerahkan Ini juga salah satunya Bisa kalian pakai Jadi ada niacinamide di dalamnya yang pastinya untuk mencerahkan kulit wajah Dan yang terakhir Main ingredients di dalam moisturizer ini Itu pastinya ada peach extract Dan peach extract itu juga banyak banget Manfaatnya dia sebagai antioksidan Bisa juga untuk melembabkan kulit Jadi tentunya lengkap banget ya Main ingredients di dalam retinol moisturizer ini Untuk kulit wajah kalian Dan selain itu Untuk moisturizer ini juga sudah pepom approve pastinya Tapi karena ini retinol moisturizer Jadinya hanya bisa dipakai mulai dari umur 17 tahun ya Nah aku akan kasih lihat ke kalian Untuk teksturnya dulu Jadi sebelumnya untuk di dalam packagingnya Ini ada spatula Ini sama seperti acne moisturizer Glade to glow Dia juga ada spatula di dalamnya Jadinya cukup useful untuk kalian ambil Moisturizernya pakai spatula ini Supaya nggak pakai jari tangan kalian Karena takutnya kotor atau ada bakteri Yang masuk ke dalam jaranya Kalau kalian langsung pakai jari tangan Nah ini untuk teksturnya sendiri Ini cukup kental dan terlihat creamy Dan warnanya ini agak sedikit Antara putih kuning gitu ya Lebih ke warna apricot Ini sekarang aku akan ambil Nah ini aku akan taruh di tangan Supaya kalian bisa lihat dengan jelas Ini untuk tekstur Dari retinol moisturizer Aku akan coba apply di tangan aku Biasanya retinol moisturizer ini Aku pakai hanya di malam hari Dan memang hanya disarankan di malam hari ya Untuk pemakaian retinol moisturizer ini Pakainya itu 2-3 kali aja seminggu Kalian nggak boleh pakai setiap hari Nah ini kalau misalnya udah di apply Dia bener-bener Jadi lembab kayak ini Dan ini ada sensasi adem Kalau menurut aku Dia ada cooling sensation-nya Dia bikin kulit kalian tuh lebih calming Jadi bisa menenangkan kulit kalian juga Nah aku udah pakai retinol moisturizer ini Sekitar hampir 2 minggu Jadinya untuk aku pribadi Penyerapan dari moisturizer ini Kedalam kulit wajah itu cukup bagus Karena dia cukup cepat menyerap Walaupun tadi terlihat creamy Tapi aslinya nggak se-creamy itu Dia cepat banget menyerapnya Nah ini yang di tangan aku Karena ini baru banget di apply Jadinya ini masih lembab Dan agak sedikit Basah gitu Kita akan tunggu sekitar 1 menit Biasanya dia langsung udah kering Untuk permukaannya Tapi tetep di dalamnya itu terasa lembab Nah untuk retinol moisturizer ini Kalian bisa pakai bersamaan dengan retinol serum Karena sama-sama retinol ingredientsnya Jadi aman dipakai secara bersamaan Tapi hindari pemakaian bersama skincare lainnya Yang mengandung AH, BHA, PHA Atau skincare untuk eksfoliasi lainnya Dan juga skincare yang mengandung vitamin C Karena takutnya terjadi kemerahan atau iritasi Jadi hindari pemakaian retinol moisturizer ini Bersamaan dengan produk-produk yang mengandung ingredients tadi Aku sebutin ya Karena dia mengandung peach extract Jadinya ada aroma kayak fresh fruity gitu Tapi wanginya itu masih aman Gak menyengat Dan gak terlalu strong Tapi ini wanginya fresh fruity Yang cukup bikin calming Kalau menurut aku ya Ini cocok banget buat kalian Karena selain tadi udah Bepom Harganya pun affordable banget Buat kalian para remaja Ini ramah di kantong Jadi untuk 1 jar Sebanyak 30 gram ini Dia ini isinya Bisa untuk 1 bulanan Dan harganya itu cuma Rp45.000 Menurut aku untuk moisturizer Dengan main ingredients yang cukup strong Yaitu retinol Dan manfaat yang seperti yang tadi aku sebutin Ini worth it untuk kalian cobain Sekarang saatnya aku kasih lihat Before kondisi wajah aku Pakai retinol moisturizer ini Nah jadi ini adalah kondisi wajah aku Sebelum pakai moisturizer-nya Kalian bisa lihat disitu Wajah aku sedikit kusam Dan juga ada bekas-bekas cirawat Selama skin cycling ini Tentunya aku gak tiap hari Pakai retinol moisturizer Karena seperti yang aku bilang tadi Hanya 2-3 kali seminggu Jadinya biasanya aku akan Selang-seling dengan acne moisturizer Karena disitu aku lagi Agak sedikit cirawatan juga ya Jadi biasanya Kalau bukan retinoid day Tapi lagi hydrating day Aku akan pakai Acne moisturizer dari Glate to Glow ini Nah cukup membantu juga sih Untuk mengatasi cirawat Nah tapi kalau misalnya lagi Retinoid day Selain aku pakai retinol serum Pakai retinol moisturizer Yang warna pink Warna ungu tua ini Sebagai moisturizer Di dalam skincare rutin aku Untuk aku pribadi Yang aku rasain selama 2 minggu Yang mulai aku lihat itu adalah Kulit wajah aku Jadi terlihat lebih fresh Gak kusam Terus juga untuk Area Yang banyak Bekas-bekas cirawatnya itu Agak sedikit lebih cerah Kalau yang aku rasain ya Dan aku rasa Retinol moisturizer ini Cukup membantu dalam Merawat kulit wajah aku Kalian bisa bandingkan Before Kondisi wajah aku Dan ini Afternya Kalau yang aku rasain Ini cukup membantu sih Retinol moisturizer-nya That's why aku recommended Buat kalian yang mencari Retinol moisturizer Sebagai skincare produk kalian Bisa cobain Glate to Glow Pitch Retinol moisturizer ini Kalau misalnya kalian penasaran Untuk lihat Lebih detail untuk harganya Terus juga info-info lainnya Kalian bisa visit Link yang ada di deskripsi box Siapa tau Grate to Glow juga gak ada in promo Jadinya kalian bisa dapetin Harga lebih murah Pokoknya ini Retinolnya Gen Z banget sih Menurut aku Karena Tepat banget Untuk para remaja Yang mau mulai Melakukan pencegahan Tanda-tanda penuaan Di wajah kalian Oke sekian dulu info Yang mau aku share Di video ini Semoga info yang aku share Sebelumnya Mengenai Retinol moisturizer Bisa memberikan informasi Baru buat kalian Atau pengetahuan Tentang skincare Buat kalian Dan Semoga informasi itu Juga bisa membantu Dan produknya Kalau kalian udah nyobain Juga bisa cocok ya Di kalian Dan kalian bisa ngerasain Manfaat positifnya juga Aku akan terus share Info-info produk lainnya Buat kalian semua Di video ini Tetep ikutin video-video Aku selanjutnya ya So thank you so much For watching See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye